Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Giri Toto Yes, kali ini kami melakukan komparasi lagi deh Komparasi lintas kelas nih Lintas kelas, tapi sebetulnya meskipun dia lintas kelas ini ada beberapa kesamaan ya Misalnya apa? Sama-sama style-nya Trosoper Yes Sama-sama penggerak roda depan Sama-sama face-seater Sama-sama dari India Yes, betul Sama-sama dari India, alias ini memang produksinya keduanya dari India Tapi sebetulnya, kalau Suzuki teman-teman tahu dari merek Jepang Sementara Citroen ini dari merek Perancis Yang keduanya kebetulan ini diproduksi di India Dan memang ini resepnya kebanyakan di India ya Iya, resepnya di India Nah, dua-duanya juga punya satu menang merah yaitu harganya yang sangat terjangkau Yes, betul banget Kalau kita lihat dari harganya Ini Citroen Citri harganya Rp 231 ya Rp 231 juta dengan two-tone Two-tone color Sementara yang Ignis AGS yang two-tone color juga harganya Rp 224 juta Berarti hanya selisih 7 juta teman-teman Mungkin dari teman-teman lagi mikir nih kira-kira diantara dua mobil ini Mana sih yang layak dibeli Ini dia videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Bang, kita mulai dari tampilannya dulu nih Yes Dan memang Citroen Citri dengan Suzuki Ignis itu punya desain yang sedikit berbeda tapi sama-sama crossing over Yes, betul Nah, kalau di Citroen Citri ini memang dari lekukannya itu kelihatan SUV banget Iya, karena memang dia secara DNA-nya memang sudah lahir sebagai SUV gitu ya Iya Beda seperti kalau Ignis kan memang dia hatchback cuma memang dibuat ala-ala crossover dengan tambahan Kalau kita lihat ada over fender-nya gitu di bagian samping Iya, over fender gitu Pertama ada roof rail Oh iya, dia ada roof railnya Tapi kalau ini roof railnya fungsi teman-teman Beda sama sih Ini cuma tampilan supaya kelihatannya lebih sangar gitu ya Iya, dan kalau kita lihat desainnya memang ini si Citri ini bahasa desain dari Citroen banget ya Terutama kalau kita lihat DRL-nya yang modelnya X kayak gitu Sama ini lampunya udah di bawah sini Tapi yang di Indonesia ini dapet yang LED Kontra di aslinya kan masih halogen kan Masih halogen Karena juga secara reflektor sebetulnya dia halogen ya Khusus halogen cuma emang untuk pasar Indonesia ditambahin Sama APM-nya jadi ganti LED Tapi kalau ini Han Waduh Kalau ini udah proyektor LED Jadi pancarannya terang, fokus ya kan Jadi lebih enak Oh iya, secara desain juga teman-teman ini informasi juga Kalau yang Ignis ini adalah merupakan varian yang minor chance Jadi ada sedikit perubahan nih Han Apa itu? Terutama di bagian fog lampnya Ya, cover fog lampnya berubah sama di bagian Bumper depan dan juga bagian belakang Jadi ada sedikit perbedaan Terus kalau kita lihat ke bagian samping nih ya Ini peleknya meskipun sama-sama 15 cincin ya Iya Keduanya Cuma secara profil ban berbeda Kalau di sini dia 195, 65, R15 Kalau di sini 175, 65, R15 Jadi lebih ramping ya Lebih ramping dan lebih ke hatchback kan Ya bener Karena ya Ban yang kecil tuh biasanya Ada di hatchback Semua hatchback kan Sementara ini bener-bener kayak SUV banget Dan meskipun sama-sama Secara profilnya 65 ya Tapi karena dia lebarnya 195 jadi lebih tebel tuh Iya Jadi lebih tebel Efeknya apa? Lebih empuk Lebih empuk Gak cuma suspensinya empuk tapi Dari ban dia juga Lebih empuk Betul Sekarang kita lihat ke interiornya Han Oke Sebelum masuk ke dalam Ini juga salah satu Oh di sini belum ada keciles entry Belum ada keciles entry Jadi modelnya kayak apa? Ini Sama kayak E-C3 Sama kayak E-C3 E-C3 yang listrik ya Jadi sama persis teman-teman Dan kalau kita lihat interiornya Memang ini Kalau E-C3 ini atraktif banget ya Apa namanya Dari bentuknya Lalu penggunaan warnanya Soalnya kan ada warna Orangnya gitu kan Atau nice orange gitu kan Nice orange Udah gitu joknya juga Dia ada jahitan-jahitannya Warnanya juga senada Cuma emang ini Dia masih pake yang jok model Pocong-pocong Pocong depan-belakang lagi Pocong depan-belakang Kalau di Ignis Dia headrestnya terpisah Depan-belakang Terpisah Dan sebenarnya Saya juga suka dengan Desainnya Ignis ya Soalnya ada kayak Bentukan bulat gitu Buat AC itu Oh iya Itu kan Tapi kalau ini kan lebih unik Kalau ini dia Memanjang ke bawah ya Kanan-kirinya Bukan yang di tengah Yang buat kontrol AC Oh kontrol ACnya Itu juga bulat-bulat Iya bulat-bulat Jadi sebelumnya mirip-mirip aja Meskipun kalau dia Masih manual Kalau di Ignis Dia sudah digital Iya Daclimate control ya Daclimate control Terus disini juga Kompartemennya juga Nggak terlalu banyak Secara ini ya Betul Desainnya juga Ya mirip-mirip aja Sebetulnya di antara Ignis Sama si Si Tri ini Oke kemudian kita ngomongin Soal akomodasi teman-teman Jadi akomodasi itu Terbagi dari dua ya Ada akomodasi penumpang Dan juga akomodasi barang Kita mau ngukur dulu nih Han Akomodasi penumpang Di antara kedua mobil ini Kira-kira mana sih Yang lebih lega gitu Nah Sebelum itu Perlu disebutkan Kalau jok depan itu Sudah diset ke ketinggian saya 165 cm Berapa? Di 165 cm Di Ignis maupun di Citri Nah Di Ignis teman-teman Itu dapat Legroomnya itu 9 jari 9 jari untuk legroomnya ya Nah kalau di Citri itu 10 jari Oke Jadi ini sama-sama legroom dulu teman-teman Jadi Antara Ignis 9 jari Lalu di Citri 10 jari Artinya si Citri punya lebih lega Sama jari ya Lebih lega satu jari Emang sedikit sih Cuma Maruh Oke Terus dari headroom ini Lega banget Ini ada 5 jari Tapi bisa nambah satu lagi Satu jari 6 jari Kalau di Citri? Nah kalau di Citri Itu 5 jari tapi sempit 5 jari sempit Oke Artinya Meskipun kalau kita ngeliat Bodinya Atepnya lebih kecil gitu ya Tapi ternyata Dia bisa memberikan ruang Yang lebih lega Dibandingkan Citri Tapi kalau posisi duduk Dimana? Nah kalau posisi duduk Ini agak tegak nih Untuk Ignis Oke Di bagian belakang ini Agak tegak Terus Di bawahnya ini Ada bagian yang Gak ke support Oke Artinya si lantainya Agak tinggi Dibandingkan Citri Di si lantainya Agak lebih tinggi Dan memang kalau di Citri Itu duduknya Lebih Lebih Bruss gitu Jadi kakinya Enak gitu Oke Jadi kalau dari posisi duduk Kalau Rehan Lebih suka duduk di Citri Oke sekarang kita lihat Ke bagasinya Oke Oke teman-teman Jadi kita udah Ngukur juga ya Ini pakai Ada box Berukuran besar ya Di Ignis Maupun di Citri Dan terlihat memang Kalau di Citri Itu bagasinya Bisa lebih besar ya Terutama kalau kita Ngelihat sisanya aja deh Ini sisanya kelihatan Sisanya kelihatan banget Kalau di sana Lebih lebar Tapi kalau Kita ngelihat Apa namanya Dari lebar Lalu dari tingginya Itu sebetulnya mirip-mirip Antara keduanya Karena sisanya juga Mirip-mirip gitu Kecuali Ke belakangnya memang Si Citri Dia lebih Panjang Dan Kalau mau Nambah barang Iya Kalau misalnya Barangnya Lebih besar Lebih panjang Biasanya kan kita Lipat jok Baris kedua gitu Enaknya Kalau di Ignis adalah Dia sistemnya 60-40 Eh mana nih Itu bener Oh ini Nah Aduh Ini dia Nah Ya meskipun Nggak rata lantai ya Teman-teman ya Dia ada Undakan sedikit Pun begitu dengan Di Citri Dia ada undakan Tapi Citri itu Back seatnya Yang bagian punggungnya Itu bisa dicopot Tapi dia 100% Itu dicopot 100% Iya Dia Iya artinya Kalau misalnya Kalau ini kan enak ya Meskipun dia mau Bawa barangnya agak panjang Tapi misalnya Satu orang masih bisa duduk Iya Tapi kalau Si Citri Dia ya mau nggak mau Harus dilipat semua Jadi belakang udah nggak bisa Duduk orang lagi Terus jok belakangnya itu Harus diisi di rumah Oh iya Kalau mau dicopot Ya sebetulnya bisa juga Cuma dilipat Tapi jadi agak tinggi Jadi ya Mengurangi volume lah Bang Soal fitur Citri sama Ictis tuh Memang nggak banyak ya Fiturnya ya Nggak selengkap Mungkin mobil-mobil yang Lebih tinggi ya Kayak mungkin Rocky gitu Atau race yang udah Ada-ada Di sini ya Fiturnya simpel-simpel aja Oke Tapi sebelum lo ngomong Kayak gitu kan Kita juga harus berpikir dulu nih Teman-teman Jadi Kita harus menurunkan Standar dulu ya Ini kan harganya kan 220-an 220 kecil lah ya 230 sampai 220 sampai 230 Jadi memang Ekspektasi kita terhadap Mobil dengan harga segitu ya Harus sedikit diturunkan Ya Sedikit diturunkan Benar-benar Dan Ya kalau di Citri tuh udah dapet yang Oke banget sih ya Head unitnya tuh udah wireless Apple CarPlay dengan Android Auto Iya Lalu udah ada Ini sebelum ada Cuma Bluetooth teleponnya ada sih Tapi kalau untuk koneksi Ke smartphone Belum ada teman-teman Nah Sama dia udah dapet Instrumen digital Meskipun monokrom Meskipun monokrom Dan gak ada takometernya Iya Jadi cuma ada shift indicatornya aja Oke Nah terus dia udah punya AC Meskipun kenop puter Tapi udah ada heaternya Oke Jadi bisa panas gitu ya Lagi itu udah dapet Koneksi USB Meskipun yang satu lagi Itu tambahan Jadi sebenernya Ini port tighter Oke Nggak Ya Apa lagi ya Selain itu sih Itu aja ya Handbag 2 APS ada Ya Stability control belum punya Ya dong Mobil harganya udah 200 jutaan Tapi Masih voice comment Iya masih voice comment Terutama untuk yang kiri Tolong dong Geserin gitu ya Ya tapi mungkin kedepannya Nanti buat teman-teman di Citroen Ada fitur Untuk Ini ya Nggak usah lipat otomatis lah Yang penting dia ada untuk Pengaturan secara elektris gitu Sudah sangat membantu gitu ya Ya meskipun Pengaturan spion itu jarang-jarang kita lakukan gitu ya Nggak setiap kali kita naik mobil Ngatur spion kan nggak juga Tapi ketika misalnya kita lagi Parkir gitu Di ruang sempit Biasanya kan kita mau ngatur spion dulu Supaya Visibilitas kita lebih Lebih enak Lebih luasa gitu Nah kalau kita lagi nyutir sendiri Kan repot sendiri gitu Ngatur-ngatur Apalagi tadi Kan abis cuci ini mobil Kan ini kan keganti yang bagian kiri sana Oh iya Itu harus repot lagi kan Repot lagi Itu kadang Emang kita nggak sering Tapi Di saat-saat yang dibutuhkan Dia kadang suka menyulitkan si pengemudi Sama satu lagi Apa? Ini power winder disitu Yang belakang disini Oh iya Ada di konsol tengah teman-teman Ya kalau di Ignis Dia kebetulan ada yang minor charge Dapet fitur baru ya Dia dapet ESP Electronic Stability Program Udah gitu dia juga ada Hill Hold Control Utama untuk yang AGS Karena kalau di Ignis itu kan ada AGS Ada MT Sementara ini cuma MT doang Tapi nanti ada AT-nya Nanti Nanti ada AT-nya Nah oke Terus fitur-fitur lain ya AC sudah digital Udah climate control Udah gitu juga Apa lagi ya fitur-fiturnya ya Udah keyless entry tadi Buat masuknya jadi lebih memudahkan aja Masih pakai kunci ini Iya masih pakai kunci Udah gitu juga Kalau disana steering switch juga ada ya Ini udah ada Sama ada Tapi disana ada isofix teman-teman Disini belum ada ya Disini belum ada Soalnya kan tadi Backseat-nya bisa dicopot Bisa dicopot Nanti gimana Nyantolin aja kan Ya tapi sekali lagi Kalau di isofix itu kan Buat teman-teman Yang punya charge seat-nya Harus ada fitur isofix-nya juga Kalau yang biasa Tetap pakai seatbelt Disini juga Seatbelt dua titik ya Untuk penumpang belakang Tengahnya dia masih yang Pakai itu ya Pakai yang dua titik ya Sama sih Seperti ini juga Kayak gitu Terus tadi airbag Ada dua disana Airbag dua juga Tapi disini belum ada Tadi stabil kontor belum ada Belum ada Traction kontor juga belum ada Untuk Fitur lengkapnya Teman-teman bisa lihat disini Sebelum kita jalan Kita bahas mesinnya dulu Teman-teman Dan memang Dua mobil ini Punya format yang sedikit Berbeda Ya Yang satu Tiga silinder Yang satu Empat silinder Ini kelihatan nih Di Citri Cuma ada Coilnya ada tiga ya Coilnya kelihatan Tapi kapasitas mesinnya berapa dia 11.98 1200 juga sama Oh sama sih Ini 11.97 Teman-teman Kalau ini tenaganya di 82 Dk Dengan torsi 113 Nm Kalau ini Ini di 81 Dk Dan torsinya 115 Nm Tapi yang gue suka Dari Mesin ini Bang Itu adalah Kurva tenaga Dan torsinya Itu lebih rendah Di RPMnya Dan tenaganya itu Di sekitar 5.700an RPM Sementara Torsinya Di 3000an RPM 3000an 3000an Kalau ini di 4200 teman-teman Untuk di torsi maksimalnya Jadi memang Kalau tiga silinder Biasanya gitu ya Torsinya Lebih enak di putaran bawah Tapi kelemahannya Kita starting dulu nih Padahal dia tinggal ngomong Suaranya Lumayan Kasar Dan juga Getarannya lumayan Iya Dan kalau nyalain Itu kedengeran Kayak diesel Iya Tapi kalau dari dalem Kedengeran banget gak sih Kedengeran Kedengeran ya Dan getar Yaitulah salah satu Kekurangan dari Mesin 3 silinder Tapi Emang Gak cuma kekurangan Tapi juga ada kelebihan Kalau dari sisi 3 silinder Terutama untuk perawatan Jadi untuk Partnya Dia lebih sedikit Dimanding 4 silinder Sehingga Biayanya Lebih terjangkau Dibandingkan 4 silinder Sekarang kita gas aja nih Oke Oke Ayo tutup dulu Nah bang Sekarang kita ada di dalam sitrun-sitri nih bang Dan memang kita Apa ya Memang performa sitrun-sitri tuh Kurang ya Kalau dibandingkan sama Ignis Oke Tapi dia punya satu kelebihan Yaitu kenyamanannya Iya Memang kalau mobil-mobil Citroen ya Itu dia Punya ciri khas Advanced Comfort Iya Advanced Comfort Ya bener Meskipun kalau di Citroen ini sebetulnya Bukan kayak yang Suspensinya C5 Wah C5 itu Progressive Hydraulic Cushion Wah itu canggih banget itu Nah kalau itu udah emang udah canggih dan Secara bantingan juga emang enak banget ya Tapi di sini Meskipun harganya yang sekitar 200 jutaan Han Iya Tapi dia juga mampu memberikan kenyamanan tuh Tengah-tengah Kayak ada apa Jeglungan gitu ya Jeglungan ya Bantingannya enak nih Kayak speed trap gitu Tuh Masih enak aja kan Masih enak banget iya Apa namanya dari bantingan suspensinya Lalu juga memang dari joknya juga udah lumayan yang Astaga Astagfirullah Bisa-bisa aja Itu begitu cara belakang Ya balik lagi Apa namanya dari joknya kan empuk Ya bener Suspensinya juga empuk Ya Dari kenyamanan Beda banget sih Kalau Ignis kan ya Ya udah tau lah Dari bantingan suspensi aja Keras banget sih Rasanya lebih ke arah sporty gitu Iya Dia lebih kaku gitu Karena memang Mungkin buat menunjang handlingnya ya Yang lebih presisi gitu kan Tapi kalau ini soal handling sih Ini meskipun secara Ya tapi lumayan nih Body rollnya Body rollnya lumayan Kerasa Tapi masih agak Kapak ya Masih di Apa Kadar yang Gak terlalu berlebihan gitu ya Jadi ya secara Bantingan empuk Tapi secara handling juga masih Oke Bukan berarti dia Kayak poskar gitu ya Iya Enggak Ya apalagi ini kan Dia dimensinya Tinggi Iya kan Center of gravity Artinya tentu lebih tinggi Dibandingkan mungkin Mobil yang lebih pendek Iya Sama yang dari jok nih Kalau misalnya nih Di bagian bawahnya tuh ada Apa ya Dia tuh lebih ke depan gitu Jadi dia mendukung banget si paha Support-support pahanya sampai Mau hampir ke Lukukan lutut gitu ya Ada gitu di sampingnya nih Ada kayak support buat Kayak lumbar gitu Jadi enak gitu Ketika misalnya kita agak Belong gitu ketang 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 Iya Iya Ya memang Di beberapa titik Dia tidak Menunjukkan banyak sekali Apa ya Kenyamanan gitu Iya Oke dari suspensi Dia empuk Dari jok juga Dia empuk Tapi getarannya Iya Itu sih Karena memang Salah satu ciri dari Mesin tiga silinder kan Mesin ganjil teman-teman Ya kecenderungannya adalah Dia Getarannya gak seimbang kan Karena dia ada Tiga poros yang berputar Gak ada yang bersamaan tuh Kalau empat kan Dua naik dua turun gitu kan Kalau ini kan biasanya Dua naik satu turun gitu Berkebalikan Jadi ya Biasanya di mobil-mobil Tiga silinder tuh Kayak Nissan Mars Itu dia ada balancernya Ada balancernya Meskipun ya tetap Terasa getarannya Tapi ya Ya itu balik lagi Cuma ini dibandingkan Gak cuma getaran Tapi suara mesin Suaranya juga ngerasa Itu dia Mendengar banget sih Sampai dalam kabin ya Apalagi kalau di dalam gitu ya Kadang orang suka pikir Ini mobil diesel kok bukan ini Iya bener Kok bensin gitu Kok sebenernya gak salah Isi bank bakar ya Iya Oke Nah sekarang kita bahas Soal performanya nih Kalau dari mesin Speknya mirip-mirip Iya Secara kapasitas mesin ya Tapi kalau kita ngeliat Dari apa Isi silinder Memang ini Empat di Ignis Kalau disitunya tiga Tapi kalau ngeliat tenaga sama torsnya Sebetulnya Beda-beda tipis tuh Iya Yang satu 81 Yang satu 82 Tosnya yang satu 113 ya 113 sama 115 Iya Beda tipis aja Beda tipis Tapi hasilnya Waduh Ini untuk akselerasi dulu nih Han Dari 0 ke 100 km per jam Ini Ignis bener-bener malu-maluin Citri nih Maksudnya bener-bener Mempermalukan Citri gitu Karena secara spek sebetulnya sedikit lebih tinggi sih Sedikit lebih tinggi C3 Udah gitu dia Transmisi manual ya Transmisi manual yang si Citri ya Kalau si Ignis itu AMT AGS Nah Di 0 ke 100 km per jam akselerasi ya Ignis itu 12,9 detik Iya betul Citri? Sementara Citri itu 14,6 detik Wah ada selesai 1,7 detik ya Jauh banget emang Dan itu pun dari segi konsumsi BBM Ini juga mempermalukan Citri nih Oh eh Waduh Jadi artinya Meskipun secara jumlah silinder dia lebih banyak Tapi secara efisiensi bahan bakar dia lebih baik Iya lebih baik Iya bener Di rute dalam kota lu deh Di rute dalam kota Ignis itu 17,2 km per liter 17,2 km per liter Sementara di Citri itu 14,3 km per liter Jauh Jauh banget Apalagi di tolnya Di tolnya ini sampai 20,5 km per liter Tepatnya ya Tepatnya 20,5 km per liter Iya kalau di atas 20 km sih sudah masuk dalam kategori irit banget ya Sementara Citri itu kan 18,2 km per liter 18,2 km per liter Ya bener bahwa ketika si Ignis itu dia secara jumlah silinder lebih banyak Lalu juga tenaga dan torsinya lebih kecil Tapi dia mampu memcundangi si Citri-Citri Baik secara akselerasi maupun dari konsumsi bahan bakar Mungkin kalau dari konsumsi bahan bakar gitu ya Teknologinya si Suzuki ini sudah mutakir banget sih Dari AGS-nya, dari sistem pengapian dan sistem fuel-nya itu sudah disempurnakan untuk keiritan Makanya itu jadi kerasanya lebih, bukan kerasa sih, memang terbukti irit Iya betul, dan AMT itu kan sejaltinya sejaltinya dia gearboxnya manual Iya manual Tapi yang dibikin otomatis Emang mungkin banyak orang yang ngerasa, ah AMT nggak enak gitu kan Sebetulnya ada trik ya teman-teman untuk cara bawahnya gitu ya Ketika misalnya kita lagi gas, RPM udah agak tinggi Kita lepas pedal akselerasinya sehingga giginya mau pindah Atau lu pindahin ke mode manual Tapi kan ya namanya mobil Matic, orang nggak mau lagi pindah-pindah gigi gitu ya Atau nggak saja umum gitu Nah ini jadi salah satu kelebihan si AMT Dan juga salah satu kelebihan AMT ya Han Dia dibandingkan Matic-Matic lainnya gitu ya Soal perawatan Karena dia perawatannya mirip seperti gearbox mobil manual Cuma tambah solenoid sama komputernya itu kan Itu dia, jadi secara perawatan harusnya lebih murah dibandingkan mobil-mobil otomatis lainnya Sama satu lagi, bobot Nah itu dia Ya bobotnya ya karena gearboxnya manual kan Jadi lebih ringan Ya lebih ringan Sekarang kita ada di akhir ulasannya teman-teman Dan memang kalau dilihat dari plus minusnya Ya Si Ignis ini banyak banget ya plusnya ya Dibandingkan sama Citri Oke, pertama dulu deh Dari sisi performa Nah performa Baik akselerasi maupun konsumsi bahan bakar Dia ternyata lebih baik ya Dia lebih kencang tapi juga lebih irit Lebih irit Meskipun dari Citri itu memang Ya nggak seirit-Ignis tapi sudah irit Iya benar Karena udah di 14an untuk dalam kota Lalu di rute tolnya udah sampai 18an gitu ya Udah irit juga gitu kan Lalu soal kenyamanan sih Kenyamanan itu Citri Yang nggak bisa ditandingin sama si Ignis itu gitu ya Meskipun ya dia levelnya Mobil termurahnya Citron gitu ya Tapi ya tetap aja dia mampu memberikan kenyamanan Baik dari bandingan suspensi Lalu ban yang tebal itu bikin empuk Sama joknya ya Joknya Meskipun materialnya ya sama-sama fabrik Tapi lebih enak duduknya tuh di Citron Di Citron Bener Sama kalau di Ignis itu dari fitur keselamatannya Ya Karena dia udah dapet elektronik stability program Dan Itu fitur barunya ya Itu fitur barunya Dan auto hold Tapi di Citri Dia udah dapet fitur entertainment yang lebih oke Dapet wireless upper carplay Dan android auto Iya Dan juga dari audio juga lebih baik kan Dan juga Yang paling penting adalah Akomodasinya Oh akomodasi Terutama untuk barangnya ya Barangnya Kalau untuk penumpangnya di belakang Mungkin nggak beda jauh lah Karena beda-bedanya tipis gitu Tapi di bagasinya dia lebih besar Sehingga bisa mengakomodir barangnya lebih banyak Tentu kan Lebih memudahkan Tapi ya Di sini lebih Unggul di pelipatan joknya Ya karena bisa konfigurasinya 40-60 Sementara di Citri dia harus dilipat semua ya Atau dicopot Dan terakhiran Soal harga nih Harga yang satu 224 Yang satu 231 Selisihnya berarti 7 juta ya 7 jutaan ya Nah ini memang si Ignis ini lebih unggul Dari harga yang ada di pricelist Oh yes Tapi Apa tuh? Diskonnya dong Waduh Gede ya? Gede Infonya Citroen Citri itu Lagi dapat diskon 45 juta Oh gitu? Ih Gede banget ya Gede banget Artinya bisa dibawa 200 juta ya Nah teman-teman coba tau yang Mungkin minat Di antara kedua mobil ini Lagi Bingung kira-kira pilih yang mana gitu ya Antara ini atau Citri gitu ya misalnya Nah itu baik lagi tuh Kalau udah kita paparin semuanya Secara fitur, handling, performa Tapi kalau ujung-ujungnya mentok di harga Bisa jadi milihnya ke Citri tuh Tapi ya gak tau juga Siapa tau Ignis juga punya diskon yang besar Teman-teman harus cek juga ke dealer masing-masing Oke teman-teman segitu dulu video dari kami Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton selamat menikmati